Selamat datang di X Undercover, channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Frankie yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai alih forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Apa yang menjadi sebab? Dokter, mau jawaban yang benar atau jawaban yang betul, dok? Benar-benar betul. Karena gini, ada satu yang kebenaran, ada satu kebetulan. Jadi, saya sih, balik lagi kepada semua berulang daripada rejeki kita dari atas, dok. Yang saya bilang ini, dok. Garis tangan. Kalau kita memang dikasih rejeki sama Tuhan jadi pegawai, dok, maka uang tersebut harus kita gunakan lebih bijaksana. Tapi kalau kita dikasih garis tangannya itu jadi pengusaha, kita udah terbiasa tuh. Nah, problemnya adalah orang yang tadi dokter kemudian bilang, apa namanya, bekerja, terus kemudian dia menjadi investor ataupun menjadi entrepreneur. Iya. Iya, belum tentu cocok. Iya, belum tentu cocok. Karena, dok, ini, jadi nanti saya banyak ngomong nih dok. Iya, enggak, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Justru karena kenapa? Itu banyak dihadapi oleh orang. Oke. Dia pikir kalau yang namanya dagang atau mungkin jadi businessman tuh gampang gitu. Oke. Saya saat itu, ini sih mau cerita sedikit dok. Saya saat itu sebenarnya udah mulai bekerja sendiri, udah diusaha. Dok, dokter ini banyak sekarang teman-teman saya, dok, enggak percaya. Sekarang saya bilang Saya udah pensiun Iya Mereka bilang, ya gimana lu pensiun Kantor lu, ya saya bilang Yang pensiun kan gua Kantor gua mau jalan terus Nah, jadi disini Di Indonesia ini kan kadang-kadang Ya, pensiun itu Menurut saya nih dok ya Terlalu muda Kalau saya pensiun, saya mempensiunkan diri Karena saya memang Udah hampir 2 tahun ini Saya gak pernah ke kantor lagi Karena saya, ya kalau saya kerja terus Kapan saya mau me time-nya Nah, tapi Saya lebih senang Kalau pensiun itu Ngikutin kayak di luar negeri Yang memang lebih maju daripada kita Yaitu pensiunnya Diperpanjang sampai dimana Batasnya Kita tuh bener-bener layak Buat pensiun, saya gak tau Pertimbangan pemerintah Indonesia tuh apa Mungkin ada beberapa pertimbangan yang memang Disesuaikan dengan Keadaan di Indonesia dok ya Ekonomi Ekonomi maupun Fisik ya dok ya Segala macem yang islanya Itu disesuaikan Nah, problemnya dok Banyak juga teman-teman Yang kemudian pensiun itu Ada suatu Menjadi perubahan Sampai masalah Badannya pun berubah Drastis Nah, sebenarnya Secara Tingjauan kesehatan nih dok Itu apa sih yang terjadi dok Pada saat orang itu Gak kerja lagi dok Sekarang gini ya Ya mungkin Kita mulai dengan ini Kenapa Orang Kalau di pensiun Diperpanjang Itu bisa protes Waktu itu ada di Perancis ya Kejadiannya Pensiunnya umur berapa 70 Kalau gak salah Mau di amat pernita Dinaikin jadi 72 Pada protes semua tuh lagi Kenapa kira-kira Saya Saya agak Kalau Perbandingannya tuh Dengan negara-negara yang Seperti itu Agak susah Cari Cari persamaannya Karena gini Di Negara-negara Khususnya di Eropa nih dok ya Itu Jem kerja aja Mereka mau diperkecil Ya Dalam tanda kutip Kalau ngeliatnya saya Nah itu Itu sebenarnya Saya mau bilang begini Di negara-negara Eropa itu Tanda kutipnya Mereka Pemalas Karena mereka sudah punya Jaminan sosial yang lebih baik Sehingga mereka Kayaknya gak perlu kerja dengan ini Dan itu sebenarnya Suatu hal yang menurut kita Orang Orang timur Asia nih Termasuk Indonesia Peluang Untuk bisa masuk Makanya mereka tuh Seringkali sirik Iri dengan Imigran dari Luar Kenapa Imigran luar itu Mereka kadang-kadang Sampai double job Triple job Habis kerja disini Dikerja tempat lain Kerja tempat lain Dan itu Mereka gak suka Dengan imigran Karena apa Posisi kerja mereka Yang balas-malas tadi Itu digantikan Ya Nah jadi Agak gak tau juga tuh Kenapa mereka Marahnya apakah Mereka tuh Marah tuh karena mereka Istilahnya Mau punya Me time Lebih panjang Ataukah memang Karena Pemalas Nah sekarang Pertanyaannya begini Kalau seandainya Kejadian tuh Dilakukan di Indonesia Misalnya Tadinya Pensionnya 58 Jadi perpanjang Jadi 60 Misalnya Kira-kira protes Apa malah seneng Ada dua Kabar saya Kalau yang Seperti Kawan-kawan saya Itu ada dua Ada dua ini Pertama yang Fisiknya pada bagus Dia ngerasa Kemudahan Pension sekarang ini Di angka 56 atau 58 Dok ya Karena Saya ngerasa 56 58 itu kok Kayaknya Kita masih Masih kuat Energic Gitu kan ya Ya mereka dok Bukan kok Kok kita Mereka dok Saya 22 tahun dokter Jangan lupa Nah Mereka masih pada energic 56 58 itu Nah Begini Saya tuh Saya juga gak tau ya Tapi ada Saya salah satu Temen SMA saya Habis lulus Dia pindah ke Belanda Kerja Di sana Kerja di perusahaan Pencetakan Euro Oh Di situ Perurinya Belanda di Dia kerja di sana Pensiun Saya udah ketemuin Dia pensiun Saya bilang gini Eh Lo gak mau balik ke Indonesia Ken ini Wah Enakan disini Di Indonesia Gue miskin Katanya Dia bilang gini Pensiun Emang kenapa Oh disini Katanya Pensiun gue aja Satu bulan 35 juta Nah Jadi artinya Kalau dia pensiun Pun disana Dia dengan Dia santai-santai Itu dapat duit banyak Nah kalau di Indonesia Situasinya gimana Kan kamu punya banyak Pencetakan kerja Nah gini Saya mungkin mau bandingin gini Kadang-kadang kan Kita ngomong Situasinya tuh Apple to Apple nya Gak sama-sama nih Kalau di luar negeri itu kan Pemerintahnya Yang boleh dibilang Mengambil alih Semua beban-beban Untuk kehidupan Warga negaranya Ya Di Indonesia ini Keadaan seperti itu Masih Menjadi beban Pada perusahaan Perusahaan swasta Nah itu karena kenapa Mereka negara Kesejahteraan namanya Oh Negara kesejahteraan Orang pensiun Orang gak kerja Itu dikasih duit Sama pemerintah Makanya kalau itu Diperpanjang Dia capek lah Bandingkan gue pensiun Gue gak kerja Dapet duit gitu loh Di Indonesia sih Kalau saya liatin Arahnya udah kesana dok Tapi memang Perlu waktu Dan perlu keseriusan ya Kenapa saya bilang Di Indonesia Dulu zaman dulu Belum ada istilah BLT Ataupun apa Bantuan-bantuan gitu Sekarang udah ada BLT Karena itu BLT kalau saya liatin Sama seperti orang Yang tidak bekerja Di luar negeri Dapet tunjangan Dari pemerintah Untuk kehidupan minimum Minimum Safety netnya itu dok Cuman minimumnya beda ya Masalahnya beda Lalu itu minimum 35 juta Di Indonesia Gue miskin Yang itu Sendok komen Tapi artinya Arah kita udah bagus Cuman istilahnya Kita perlu keseriusan Konsistensi Sama Untuk ya Perbaikan-perbaikan Yang dianggap Memang perlu Nah itu Jadi Kita ini masih Bergantung pada Pihak swasta Padahal Kalau di luar negeri Dia mau kerjanya Di pemerintah Mau kerjanya Di swasta Yang nanggung tuh Setau saya Adalah pemerintahnya Kalau disini Pengusaha Pengusahanya Kalau dia bekerja Di swasta Kalau dia kerja Jadi pegawai negeri Dokternya kan pegawai negeri Besok Dapet kan Dokter Dapet uang Pensiun Tapi yang jadi masalah Begini Income kita Mungkin besar Tapi Gajinya yang tertulisnya Kecil Jadi Begitu pensiun Dapetnya kecil banget Ya Antara income Dengan Gaji Itu satu hal Yang gak Linier Gak sama Nah makanya disini Kita kan Ada yang namanya UMR Upah Minimum regional Ya Upah itu kan Penghasilan Gaji plus Plus kan Ya balik lagi Pada Kita Dapetnya berapa sih Kalau saat kita Gak aktif Bekerja Nah kalau disini Kira-kira Kalau yang setau kamu Kira-kira cukup gak Kalau orang pensiun Habis gitu Nah Atau gak cukup Sehingga Terpaksa Gaya hidup Harus dikurangi Nah inilah Makanya Ada beberapa Kesempatan-kesempatan Yang istilahnya Ditanganin Sama Penjual Tenaga Asuransi Asuransi Ada yang bilang Kamu punya Gaya hidup Begini nanti Setelah pensiun Kamu Turun Turun Dan makanya Harus Harus Di cover Sama Asuransi Ya saya Bukan Saya kebetulan Kan sekolah Di matematik Saya Teman-teman Saya banyak Yang jadi Aktuari Di persen Asuransi Besar-besar Nah Saya sih Bukannya Mengecilkan Fungsi Asuransinya Problemnya Tapi artinya Apakah kita Gampang Klaimnya Apa enggak Itu Satu hal Yang perlu Kita bicarakan Tapi yang jelas Disini Kalau penghasilan Kita turun Orang Akan jadi Panik Panik Akhirnya Dia mencoba Untuk Mengatasi Kesenjangan Antara penghasilan Dulu dengan Penghasilan Sekarang Gitu Nah itu Banyak cara Tapi yang Secara Emosi Dan sebagainya Itu kenapa Orang-orang Yang kemudian Pensiun Itu dok Relatif Itu Kemudian Dia Punya Kesehatan Itu Drop Jauh Oh iya Nah sekarang Kebayangkan Begini Kan ini Kebetulan Saya juga Menjelang-menjelang Pensiun Teman saya Juga Banyak Yang pada Pensiun Begitu Pensiun Itu yang jelas Mereka Itu Bajak Yang tidak Siap Tidak Siap Dalam arti Kata Gajinya Tadi Income Sekian Tiba-tiba Dia merosot Sehingga Dia harus Beradaptasi Dengan Itu Kedua Juga Beradaptasi Dengan Tadinya sibuk Di luar Terpaksa Harus Di rumah Nah Itu juga Bermasalah Dan satu lagi Masalah yang Berikutnya Adalah Beberapa orang Begitu Pensiun Dapat Pesangon Uang Pensiun Uangnya Besar Nah yang Jadi masalah Adalah Sebagian Besar Itu adalah Pegawai Yang artinya Dia kerja-kerja Dapat duit Dapat duit Begitu Dapat Uang Banyak Nah Dia bingung Mau diapain Nah Banyak Teman-teman Saya Yang kemudian Uang itu Dia pakai Dia bikin Bisnis Atau apa Segala macam Kemudian Habis Dalam waktu Satu dua Tahun Nah kira-kira Gimana tuh Kalau menurut kamu Apa yang menjadi Sebab Dokter Mau jawaban Yang benar Apa jawaban Yang betul Dok Benar Betul Karena Gini Ada satu Yang kebenaran Ada satu Kebetulan Jadi Saya sih Balik lagi Kepada Semua Berpulang Daripada Rezeki kita Dari atas Dok Yang saya bilang Ini dok Kalau kita Garis tangan Kalau kita Memang dikasih Rezeki sama Tuhan Jadi pegawai Dok Maka Uang tersebut Harus kita gunakan Lebih Bijaksana Ya Tapi kalau kita Dikasih garis tangannya Jadi pengusaha Kita udah terbiasa Tuh Ya Nah problemnya adalah Orang yang tadi dokter Kemudian bilang Apa namanya Bekerja Terus kemudian Dia menjadi Investor Ataupun menjadi Entrepreneur Ya Iya belum tentu cocok Mencoba Iya belum tentu cocok Karena Dok ini Jadi nanti saya banyak Kok omong nih dok Ya enggak Gak apa-apa Gak apa-apa Justru karena kenapa Itu banyak dihadapi oleh orang Oke Dia pikir kalau yang namanya Dagang Atau mungkin jadi bisnisman Itu gampang gitu Oke Saya saat itu Ini saya mau cerita sedikit dok Saya saat itu sebenarnya udah 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 mulai bekerja sendiri Udah jadi penusaha Tapi saat itu Saya ketemu teman lama saya Iya Dia sempat menjabat Dia sebagai direksi Di suatu BUMN BUMN atau bukan ya Pokoknya Namanya Bapak Tarsanto Dia disitu Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Resiko Ngobrol Di ruang kerjaannya dia Tapi ada satu hal yang menarik Waktu Ngobrol disitu Dia mau nanya pada saya Kalau bisnis itu apa yang saya cari Ya kalau bisnis itu sebenarnya Yang kita cari itu adalah Profit dok Iya Terus Menjadi pertimbangan itu apa Pertimbangannya Ya Tetap balik ke profit kan Ada satu yang sampai sekarang Saya Saya Mesti ingat Dan sangat ingat Yaitu dimana Pertimbangan pertama Kalau kita mau bisnis itu Bukan profit Tapi resiko Ya Resikonya terhadap bisnis ini Bagaimana Kalau resiko bisnis ini baik Ya Kita bisa kelola Baru kita hitung Kemungkinan profitnya Ya Kalau profitnya Dulu kita hitung Tanpa menghitung resiko Itu yang mengakibatkan Orang Istilahnya Gagal dalam bisnis Seringnya Berarti itu Gini Saya ada cerita nih Temen saya Dia pensiun Tiba-tiba dapet sekian M Uang Terus tiba-tiba pikir Wah Kayaknya ini enak nih Mau usaha Peternakan Peternakan lele Karena ini ada temen yang Ngojok-ngojokin nih Peternakan lele Modalnya gak begitu gede Semua ada kolam-kolam-kolam Tanem sekian lele Kasih makanan Makanannya kira-kira sekian Makanannya sekian Setelah sekian lama Panen Lele Jadwalnya sekian Udah itu Gampang Semua dikasih makan doang kan Habis begitu Dia bilang Bagian itunya Penjualannya juga oke Karena kan Pecel lele Itu ada dimana-mana gitu Pecel lele kakili Dia yang jadi masalah Dia pegawai Gak ngerti Kerjasama Kerjasama seperti itu Akhirnya Dia usaha Wabisin lah ratusan Ratusan juta disitu Diinvestasikan Kesitu Diinvestasi kesitu Padahal dia gak ngerti Apa-apa Soal begituan Begitu selesai Satu berapa bulan pertama Masih lancar Terus tiba-tiba Gak tau Pemasaran gak ke jalan Karena ternyata Ada pemasuk lain Yang masuk ke lapangan Bangkrut Habislah uang Jadi usahanya ke pati lele Nah itu dia Itu Ada juga yang Wah kayaknya Kayak jual kafe itu enak ya Kopinya murah Kan orang semua seneng Amat kafe Dia gitu-gitu Tau-tau Pas begitu dia kafe nya Baru berapa lama Tiba-tiba ada pelebaran jalan Nah itu kan namanya resiko Orang-orang Orang yang Pekerja sebagai pegawai Itu gak biasa dengan resiko itu Iya Habis Reki Ya karena kalau kita sebagai pegawai Setiap bulan tuh punya hari baik dok Pada saat kita gajian Tapi kalau kita jadi pengusaha Belum tentu tuh Satu bulan tuh ada Karena masalahnya jadi beda Kalau pegawai Dia kerja Gak kerja Males gak males Ya uang udah kepastian Iya betul Pasti ada gajinya Tapi udah pasti gak cukup juga Gitu Tapi kalau namanya bisnis Itu gak bisa dipelajari dalam 1-2 hari Makanya gak bisa Tiba-tiba pegawai Punya uang banyak Kemudian tidak tau apa-apa Kemudian diberbisnis apapun Nah itu baliknya itu resiko Dia gak ngerti resikonya Dia gak ngerti bagaimana caranya Nah Ada beberapa perusahaan tuh ya Sebelum 1 tahun itu Namanya kalau di pegawai negeri Namanya MPP Iya Masa persiapan pensiun Waktu setahun itu Nah biasanya disitu itu Dikasih pelatihan Pelatihan bagaimana Menghadapi pensiun nanti Apa yang mesti dilakukan Nanti diajarinnya gitu-gitu Diajarin nanti Bisa bisnis Pihara ikan lah Terus buka warung lah Segala macem Dan banyak yang gak berhasil Nah menurut kamu kenapa tuh Tiba-tiba Tidak pindah kwadran gitu Saya kan gak pernah ikutin training Yang kayak gitu dok Tapi saya mau nanya dulu dok Yang jadi trenernya itu Udah pensiun belum dok Gak biasanya gitu Orang-orang yang kayak gitu Mudah kan Orang-orang mudah kan Yang belum pensiun kan dok Dan gak pernah bisnis juga Gak pernah bisnis juga Tapi ngajarin orang Jadi kalau menurut saya Kalau misalkan kita mau ngajarin Orang yang sudah Memakal pensiun Carilah yang sudah pernah Mengalami pensiun Dan dia Orang yang pernah mengalami pensiun Dan sukses gitu kan Sharing disitu Makanya saya ya Sama anak-anak saya di kantor Saya sebenarnya mau Ajak anak-anak saya tuh Menjadi partner saya Kedepannya Kenapa partner? Karena gini Kalau kita cuman ngarepin gaji Suatu ketika Kedepan mereka pada pensiun Ya kan mereka selesai Tapi Saya secara gak langsung Melatih partner Kenapa? Saya kasih suatu minimum Suatu hal Yang pendapatannya mereka Buat mereka Setiap bulan tuh mereka Paling gak kan ada kebutuhan pokok Aman deh Buat makan segala macem Nah Kalau kita mau Penghasilan besar Ya mereka itu harus Kerja Cari insentif Dari saya Supaya itu yang mereka kejar Karena apa? Suatu ketika Kita akan Jadi lebih tua Pada saat pensiun Mereka kan sebenarnya udah siap Siap tuh apa? Mereka sudah punya Anak-anak buah segala macem Dan usia pensiunnya Bisa Menjadi lebih tua Ya gitu Nah itu artinya sih Kalau menurut saya Pribadi sih Orang kalau misalnya Untuk mempersiun Pensiun gak bisa Satu tahun sebelumnya Betul Mungkin lima tahun sebelumnya Dia harus udah mulai Bisnis kecil-kecilan Di luar atau apapun Dia sudah jalanin Sehingga pada waktu pensiun Tinggal beralih segitu aja gitu Gak gampang Karena prosesnya beda Kalau namanya bisnis Itu Kita harus Barangkali keluar uang Keluar uang Kemudian sampai kita ngerti sistemnya Baru itu bisa jalan Dan itu makan waktu Paling sedikit lima tahun ya Mungkin Lebih ya Dan Dan ada Kalau menurut saya Kayak tadi saya sebutin Ini dok Kalau kita Gak punya Bakat di garis tangan Kita mau investasi dok ya Mending kita cari Orang yang biasa Jalanin Bisnisnya Tapi itu Ada resiko Kalau dibakabur orang tersebut Makanya Kita mesti Resikonya kita bagi Jangan di satu tempat Iya Orang-orang tersebut Orang yang kita percaya Keyakinan kita Biarinlah mereka yang berinvestasi Kita mendapat bagian Iya Gitu Karena Itu juga perlu kecerdasan kan Itu dia Kan makanya dihitung resikonya dok Iya Resikonya itu kita Lebih Lebih safe lagi Tapi Sebenarnya Kalau untuk ngomongin masalah kayak gini dok Ya ini Ada teori High risk High gain Ya Resiko gede Low risk low gain Kalau saya selalu bermain di tengah Medium risk Medium gain Tapi kalau saya bilang Itu tergantung umur Frankie Kalau umurnya masih muda High risk High gain Enggak saya masih muda Tapi saya gak mau pakai High risk High gain Soalnya kalau gak Kapan kaya aja gitu loh Tapi maksud saya itu Sesuatu yang harus dipelajari Tapi yang satu yang menarik nih Kalau saya gak tau ya Tapi Misalnya di Jepang Di Singapura Pernah gak Perhatiin di Singapura Di restoran-restoran Itu yang bersih-bersih Bersih orang-orang tua loh 80 tahun 70 tahun Eh bener loh Saya 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 kan Ya Dari Saya udah Ke Singapura udah lama sekali Udah Maksud saya Sering kesana Dan udah sejak tahun-tahun Mungkin 80-an Saya udah sering bisnis kesana Nah itu Di otak saya tuh mikir Saat itu Ini anaknya pada kemana nih Orang-orang tua Pada jadi Tukang cleaning service disini kan Kan pikirannya kan tega amat gitu Sama masih dipekerjakan Itu dia Tetapi Tetapi ternyata Gak tau Gak ternyata memang itu disengaja Franky Karena orang setelah pensiun Kalau dia gak punya aktivitas Dia tuh jadi orang yang Menjadi beban buat keluarganya Dan dia akan begini Dan itu tidak dignity Franky Mereka dignity Walaupun gue tua Gue masih bisa menghasilkan uang Sehingga dia tetap masih dihargai Itu bahkan itu menjadi program Seperti misalnya contoh ya Saya pada waktu itu pergi ke Taiwan Saya sementara gitu Terus kemudian diajak ke restoran Segala macam Di restoran itu Bukan cuma orang tua Orang-orang tua ada banyak Yang kerja-kerja Seperti kayak di Singapura gitu Tapi bahkan orang-orang yang cacat sekalipun Ada restoran yang isinya orang cacat semua Dia dipekerjakan begitu Karena dengan gitu Dikriti dia tuh Bahwa dia tuh bukan beban masyarakat Tapi dia bisa menghasilkan Tapi ada satu yang aneh Franky Di salah satu restoran Disitu orang yang sudah Alzheimer pun Franky Gak disetaruh di rumah Disuruh dikerja di restoran Resoran Alzheimer namanya Dia masuk ke sana Nah gitu kita bisa lucu-lucuan Jadi kamu mesin misalnya Mie goreng Tonton lah Keluarnya mie ayam Dan kamu gak boleh marah Karena itu memang Tetapi itu memang disengaja Supaya mereka tuh Tidak menjadi beban Kamu tau ya Kalau di dalam Masyarakat tuh ada Misalnya contoh Disini kita Indonesia Pekerja Yang bekerja itu Sekian tuh harus menanggung Orang yang tidak bekerja Dan dengan cara seperti itu Itu beban Itu tersebar Jadi Franky Jadi orang itu Tetap harus bisa berkarya Sampai dia udah tua sekalipun Tapi dokter tau gak Saya mau ngajarin dok Supaya kita gak begini Ya Gimana caranya dok Pada saat Orang ngasih duit sama kita Kita ngambil begini Jadi tetap gak begini Gitu Ya enggak Tapi begitu Jadi Kalau menurut saya sih Cuma begini Kalau orang yang tadinya Bekerja Sibuk-sibuk Terutama Kalau di Jepang sekali Yang kerasa Karena di Jepang Orang begitu Jadi pegawai Itu dari Tingkat paling reda Sampai tingkat paling tinggi Habis begitu Mereka tuh mati-matian Kerja Setengah mati Di kantor Begitu dia masuk ke rumah Nah disitulah terjadi Yang namanya Post power syndrome Tiba-tiba Dia harus beradaptasi Dengan situasi Dimana dia tidak punya kerjaan Tidak bekerja Dia tidak Ada orang yang bisa Diperintah-perintah sama dia Dan kemudian Dia menjadi annoying Menjadi orang yang sangat Mengganggu di rumah Mengganggu anak Mengadu istri Sehingga disana Sampai itu Pada waktu itu ya Saya lihat banyak sekali Kemudian keluarga menjadi retak Setelah itu Nah ini yang saya tangkap Ini korelasinya dok Pada saat dia Menjadi annoying Berarti otaknya Dia kan terganggu Otak terganggu Pasti badan Drop ya dok ya Tau gak kenapa Kenapa itu bisa terjadi Kalau urusan kesehatan Nah dokter aja Enggak Karena begini Otak itu Memang diciptakan Tuhan Untuk menyelesaikan Masalah Kalau di kantor Banyak masalah Dia selesaikan Berarti otak itu sama Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Nah masalahnya Begitu dia sudah Tidak bekerja Tidak ada masalah lagi Di rumah Maka otak Bekerja Untuk membuat masalah Nah itulah Sebabnya Menjadi masalah Di rumah Nah jadi Apa yang harus dilakukan Tadi ya Kita udah ngomong Bahwa kalau dia punya uang Harap Uang yang dipakai itu Jangan dipakai Secara sembarangan Dia masih benar-benar Tahu bagaimana Menginvasasi Tapi yang kedua Dia harus Merencanakan Sebenarnya Apa kegiatannya Di rumah Setelah pensiun Karena Tanpa kegiatan itu Maka dia akan Membuat masalah Di rumah Nah sekarang Kira-kira menurut kamu Kegiatan apa Yang seharusnya Dilakukan oleh orang Setelah pensiun Di rumah Yang positif Dan dia tidak Menjadi aneh Karena Kalau dia tidak Mencahkan masalah Di rumah Dia akan Membuat masalah Kan tugasnya otak Itu urusan dengan masalah Nah itu tuh Saya tuh Belum kepikir Punya hobi Kalau orang punya hobi Dia memikirkan Hobinya Misalnya Contohnya tadi Yang ke PRB datang Kalau di Jepang Itu banyak Seperti kalau Dia mencintai Kemudian Mencintai anjing Nah dengan gitu Dia menyeduhkan Masalah anjing Jadi ini tidak Membuat masalah Kemudian Yang tadinya Tidak punya hobi Dia hobinya Mulai belajar Melukis Nah ada satu Yang menarik Saya punya Ini hobi yang positif Banyak hobi yang lain Kalau otaknya Tidak dipakai Dia akan membuat masalah Dia akan mikirin Yang enggak Dan kemudian Membuat masalah Di mana-mana Dia melukis Belajar melukis Ada bahkan Saya punya Guru Profesor Umur 80 tahun Baru mulai belajar Main piano Dia tadinya Not balok pun Gagak tau Jadi dia bikin piano Di piano itu Ditempel Satu Dua Tiga Doreminya Dia main gitu Dan kemudian Pada usia 82 tahun Dia sudah jago Main piano Sekali lagi Saya tekenin Ini hobi yang positif Karena di Indonesia ini Masalah hobi Agak kerepot Anak SMA Hobinya tawuran Maksud Tawuran terus-terus Itu penting Karena kalau dia begitu Otaknya kepake Dia akan Fokus ke arah itu Nah jadi artinya Dia mesti punya kegiatan Kalau menurut saya sendiri Pribadi Kalau udah seperti itu Kalau dia uangnya cukup Kalau menurut saya Dia aktif lah Misalnya Ikut Sanan Taichi Mungkin dia Ke gereja Atau mungkin dia Bikin pengajian Dan segala macam Whatever Hal-hal positif Yang bisa dilakukan Dan satu lagi Jangan lupa Reuni Sekarang kan kita mungkin Pada waktu kita kerja Kita punya teman Ada kontak persenah Teman SED SMP SMA Teman kuliah Teman kerja Itu kan banyak Kan kontaknya ada Ya sekali-kali kumpul Telepon-teleponan Dan segala macam Itu hal yang positif Karena kenapa Mencegah pikun Pake Facebook Kalau orang sana kan Ngomongnya Facebook Siapa bilang Orang sana gak bisa Ngomong Fyodok ya Nggak tapi maksudnya saya Harus pinter-pinter Cari kegiatan Tadinya barangkali Dia gak seneng Tumbuh-tumbuhan Ya mulailah Pihara tumbuhan Kemudian Pihara kembang-kembang Dan lain-lain gitu Pihara binatang Dan kalau gak mau Yang kotor-kotor Ya mulai belajar Main tamang goci Atau ya dia Main game Whatever lah Tapi maksudnya Dia harus pinter-pinter Untuk mencari kegiatan Supaya otaknya berfungsi Ini yang menarik nih dok Jadi artinya gini Kan tadi dokter bilang Dan saya juga bilang bahwa Penghasilan itu Drop dok Setelah pengansiun Itu saya bisa kaitkan dok Begini Jadi saya kaitkan Begini Kita jalanin hobi Nah siapa tau Hobi ini juga bisa Menghasilkan dok Nah itu lebih bagus Nah iya kan Saya tuh banyak sih Ngeliatin di TV-TV itu Orang ngejalanin hobi 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 Terus kemudian Itu Menghasilkan Kayak tadi siang dok Saya makan siang Di satu rumah makan Ayam presto Saya baca tuh Gantungan Di sininya nih Ada ceritanya dia Berawal dari hobi Jadi bisnis katanya Jadi kan sebenarnya kan bisa Kayak tadi Waktu dia kerja Misalnya Kalau perempuan Ya enggak perempuan Enggak laki Saya hobi masak nih dok Iya Kalau saya istilahnya Punya kemampuan masak Hobi masak Ya setelah pengansiun Saya punya waktu banyak Buat masakan dok Iya Nah saya Jualan masakan saya Bikin catering Iya Tapi satu Sampai sekarang Saya belum kelaksana nih dok Apa Saya mau bikin warung bakmi Diomelin Saya kalau udah Peralatan mah udah saya beli dok Kompor yang itu Yang juhus Gitu kan Terus kemudian Panci yang gedenya ada Semua peralatan enggak ada Sampai alat buat bikin Mie nya juga saya beli Tapi enggak dikasih tuh Injinnya Dari penguasa badan saya Gitu Enggak dikasih apa Enggak mau Enggak dikasih dok Persumen mimpi doang Enggak ini beneran Saya udah beli dok Udah beli Udah beli Cuman enggak dikasih Ya dia takutnya Kalau saya Kayak Jualan gitu Yang jalanin siapa katanya Takut saya Gitu lagi Ya sama aja kayak Dokter tau kan dokter Teman-teman dokter kan Iya Mereka bilang Gue udah mau pensiun nih Jadi dokter Besok gue cuman mau Apa Jalanin hobi doang Tau enggak hobinya apa dok Apa Praktek Gitu Praktek Gitu Tapi ini sebenernya Enggak ada masalah Ada beberapa orang yang memang praktek Tapi praktek Kalau dia memang betul itu hobi Praktek gratis Pengi Itu tuh Tantangan Artinya dia kerja sosial Nah jadi hobi bisa kita Bikin Jadi cari duit kan dok Kalau kita Tapi hobi juga bisa diciptakan Mungkin ada orang yang tadinya Udah punya waktu Tapi setelah pensiun Mendalami Fotografi misalnya Melukis Melukis Kalau gitu hobi saya banyak juga dok ya Fotografi saya hobi Melukis saya hobi juga Tapi gak pernah saya belajarin secara Bener sih Cuman bisa-bisaan doang gitu ya Nanti saya kasih lihat deh Lukisan Foto anak saya Dua Lumayan Kelihatan dia jadi laki dan perempuan Gitu Oke dok Jadi kalau misalkan misalnya Kita Hobi tadi Hobi tadi tuh Pengaruhnya kemana tuh dok Paling tidak ke sini dok ya Otak jadi kita gak gampang pikun Terus Kami seberan kontak-kontak teman Segala macam Itu membuat kita jadi terus Ingat Otaknya jalan Dokter punya teman Yang paling deket Pada saat dokter Di Era mana dok Sekolahan atau Wah Paling berkesan sih adalah SMA SMA kebetulan tuh Kan ada SMA tuh pada waktu itu Tiga semester Ingat gak Iya Tahun 78 itu Jadi waktu itu Terus kemudian Dokter SMA atau SMP tuh Tambah segi Itu berkesan Karena kenapa Itu lebih akrab Dokter tuh Kayaknya Sangat Ini ya Terkesan sama film jaman dulu ya Apa tuh Gita Cinta dari SMA Anak-anak sekarang Mana tahu Coba ntar google tuh Gita Cinta dari SMA Kalau gak salah Pemainnya Bapak Rano Karno ya Wah Ngetok tuh dia tuh Gak tapi sebenarnya Juga sama aja Kalau gak salah sih Kalau teman-teman yang juga Sudah pensiun Kita juga udah pensiun Kita kontak-kontak gitu Ya sama-sama punya waktu Kalau gak connect Misalnya Kita telpon orang Yang dia belum pensiun Kita pensiun Jadi kagak-kagak Connect Tapi rata-rata sih Kalau Jaman yang paling berkesan SMA dok ya 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 Saya juga SMA sih Ya tapi Kalau menurut saya sih Begini Orang jauh hari Sebelum pensiun tuh Harus udah mempersiapkan Dia mau ngapain Nah Dan satu lagi Kalau menurut saya Mestinya kita dari Basi kerja Waktu basi banyak uang Ya kumpulin uang Itu supaya kita bisa nikmati Pada waktu kita pensiun Lebih bagus lagi Kalau misalnya kayak kamu Sudah punya usaha Segala macem Pada waktu pensiun Uang masih jalan terus Gitu Saya sih Mempensiunkan diri dok Ya gak Tapi yang penting Kita pensiun Uang masih jalan terus Jangan sampai kita Mantap Malah mantap Sebentar Habis Tau kan Makan tabungan Makan tabungan Banyak orang yang begitu Pensiun Makan tabungan Dia udah Habis gitu Udah jatuh miskin Padahal begitu tua Penyakit Justru baru pada muncul Itu masalah Jadi makanya Asuransi juga Kalau misalnya sih Ada peranan juga disitu Ya Kalau misalkan Ya jangan salah Pilih asuransinya juga Karena asuransi juga itu Satu hal yang harus kita Pelajari resikonya tuh Ya Karena kita Kadang-kadang kita sebagai awam Kita gak ngerti Di polisnya itu kan Keterangannya apa aja Pasal-pasalnya gitu kan Mana yang di cover Mana yang enggak Mana yang menjadi hak kita Mana yang menjadi Mereka denyingnya Dimana gitu kan Nah Tapi yang jelas tadi dokter bilang Bahwa kita Paling tidak tetap harus punya Kesibukan ya Punya kesibukan Punya aktivitas Dan mungkin juga pada saatnya Kita mulai Mikirin soal agama Sosialisasi Segala macam itu penting Makanya Kalau saya lihat ya Di negara-negara yang Lebih maju dari kita Untuk orang-orang yang Mulai sudah pensiun Segala macam Mereka punya komunitas-komunitas Yang banyak Di lapangan Di taman Terus mereka Orang tua main catur Ngopi-ngopi Dan segala macam Kalau misalnya itu Sesuatu yang Yang banyak Kalau kita di Indonesia Kan kebanyakan Ngopi-ngopi anak muda Ya Tapi di tempat-tempat Di negara itu Orang yang udah tua-tua Yang pensiun tuh Mereka punya komunitas Itu main Main apa Maco Mahyong Mahyong Atau Ngopi-ngopi Dimana itu Banyak komunitas-komunitas Kayak gitu Karena menurut saya itu Positif Ya Nah terus dok Masalah penghasilan dok Gimana cara Ngakalinnya dok Supaya kita Istilahnya penghasilan kita tuh Nggak drop banget dok Menurut dokter Passive income Passive income Passive income Kita sudah ngomong Pada waktu itu Franky Kalau jadi pegawai Kita harus mulai berusaha dagang Sehingga begitu itu Bisa gak dagang Membuka bisnis Ada sistem Begitu ada sistem Maka kita ada atau nggak ada Itu uang mulai jalan Atau Larinya ke investasi Itu udah yang paling tinggi Kalau investasi Duit kita ada disana Kita diam-diam Uang datang terus Nah itu harus belajar Nah itu dia Jadi kan kita disini Dipelajarinnya Kayaknya tadi dokter bilang Gak cukup satu tahun nih dok ya Jadi artinya Sebenarnya Pihak perusahaan nih dok Haruskan Orang-orang Yang punya kontribusi baik Terhadap perusahaannya Punya waktu yang cukup ya Untuk mempersiapkan diri Di pensiun Itu lebih kealakannya Seperti Mempersiapkan diri Setiap pensiun Mau ngapain Dan itu harus beberapa tahun Sebelum pensiun Nah Balik lagi Kepada umur nih dok Jadi kira-kira Menurut dokter Pensiun Di umur berapa sih dok? Nah itu ada satu yang menarik Saya kenal salah seorang Dokter forensik Namanya Profesor Thomas Noguchi Saya panggilnya sih Orang Bekasi dok? Orang Amerika Oh Orang Amerika Tapi keturunan Jepang Nah Saya ketemu beliau Pada waktu umurnya 90 tahun 90 tahun Begitu ketemu dia Saya kaget sangat mati Karena kenapa? Dia adalah pengarang Dari satu buku forensik Yang Menceritakan bagaimana dia Jadi dokter forensik Di Amerika Tempatnya itu Dekat Dekat itu Hollywood Dia itu yang mengotopsi JFK John F. Kennedy Dia yang mengotopsi Marilyn Monroe Jadi banyak-banyak Artis itu dia yang mengotopsi Waktu itu umurnya 90 Dia jadi dokter forensik Sudah pensiun Tetapi masih aktif Mana-mana Terakhir posisi Sebagai presiden Dari World Association Of Medical Law Presiden Sampai umur 93 kali ya Saya bilang gini Prof Oh ngomong lagi Cedas sekali Ini Ini Bahasa Inggris nih dok Bukan bahasa Jepang lagi nih ya Bahasa Inggris Bahasa Inggris ya Oh dia jago Dia udah lama Di Di Amerika Di Amerika Ngomongin Saya bilang Kok Prof masih aktif Dia bilang begini Kalau menurut saya Saya ini sedang memperjuangkan Bahwa sebenarnya Orang tidak boleh Didikriminasi Berdasarkan usia Karena Orang itu Boleh pensiun Boleh tidak Dilarang untuk bekerja Kalau dia memang Tidak mampu Kalau dia mampu Sampai 100 tahun pun Dia harus Terutama Dari kesempatan yang sama Berarti teori tadi Saya tuh dok Teori saya yang tadi dok Masuk akal dok ya Berdasarkan kita punya fisik Dia bilang Kalau saya sendiri Saya akan Tidak bekerja Sampai umur 100 tahun Sekarang umurnya Mungkin sudah Sekitar Sampai 100 tahun Dia masih aktif Otaknya masih jernih Segala macam Dia bilang gitu Sebenarnya orang Tidak boleh Disirmasi Makanya Kalau menurut saya Misalnya pensiun di kita Itu 56 tahun 58 tahun Itu terlalu mudah Bahkan kalau menurut saya Sebenarnya sih Kenapa ada ketentuan Seperti itu Lebih ke arah Untuk pemerataan Karena kalau dia Tidak pensiun-pensiun Yang mudanya itu Kekurangan pekerjaan Tetapi akibatnya Kalau dia pensiun Lebih muda Berarti dia menjadi Kelompok yang Ditanggung oleh orang Yang bekerja Dan itu mungkin nanti Kalau kita mungkin Semakin kita lebih Secara ekonomis Secara lebih baik Nanti One day itu juga Dia akan meningkat Kalau menurut saya Nah ini masalah Umur sama Fisik nih dok Itu ada Apa namanya Wajangan dari orang tua saya Dari papa saya Papi saya Itu Kita Proporsinya itu Kita balik-balik tuh dok Jadi katanya Eh Frankie Itu laki-laki Kamu laki-laki Laki-laki itu Dikelompokin kepada Usia Di bawah 10 tahun 10-20 tahun 10 tahun sampai 10 sampai 20 Gitu ya 20 sampai 30 30-40 40 ke atas 50 ke atas Jadi tiba-tiba 10 tahun tuh Gak punya otak Iya Main terus Gak apa-apa Nah kalau kita mau kerja Antara 10 sampai 20 tahun Remaja Tenaga kita gede banget dok Jadi Pemakaian fisik Itu mungkin bisa sampai 90 persen Pemakaian otak Baru di angka 10 persen Jadi Kerja keras Gak apa-apa Gak usah Maka otak Karena itu memang Quadratnya Fisik kita bagus 20 sampai 30 Sudah bergeser Sudah bergeser Otak kita pakai 30 persen Fisik 70 persen Di angka 30-40 ya Itu dibalik 70 persen Apa namanya Fisik sama otak tuh Atau mungkin bisa 50-50 persen Nanti 40-50 70-nya adalah Otak 30 persen 30 persen Yang lagi Fisik Di antara 50 ke atas Itu udah Makin gede Proporsi untuk Si otaknya Jadi nanti Kalau misalkan Kita punya fisik Udah gak mampu Ya 100 persen Otak Udah kebalikannya Tadi yang Waktu kita masih Bocah Di 10 tahun Gitu Itu pesanan Dari papi saya dulu Nah Itu yang saya mau coba Terapin Jadi masih makan Banyak otak-otak ya Bukan otak-otak dok Otak beneran Kalau otak-otak itu Otak bohongan Ini masih otak bener Yang saya makan dok Cuman tadi saya cek Kolesterol saya gaco LDL saya gede banget Gitu Tapi ya udahlah Kata dokter Katanya kalau kita ada masalah Jangan sampai stres Karena kalau stres Kortisolnya naik Malah imun kita turun Bah happy aja dok Gitu Nah jadi Yang paling Khawatirnya Adalah Yang tadi pertimbangan Itu tadi dokter bilang Adalah post-power syndrome Post-power syndrome itu Yang diserang itu Dari mana kemana sih dok Kalau disini Kita bicara Kesehatan Sebenarnya Bukan Namanya diserang Tapi Ininya sendiri Otak gak bisa beradaptasi Tadinya dia di kantor itu Udah masih posisi puncak Obongannya Didengarin orang Dia bisa ngomelin orang Bisa ngatur apa Segala macem Begitu tiba-tiba Jobless Dia gak tau lagi Dia mau kerja apa Karena udah kebiasaan ini Sebagai leader Sebagai orang yang Merinta dan segala macem Begitu di rumah Dia gak tau Nah mulai dari Cari masalah Makanya untuk Mencegah post-power syndrome Kalau menurut saya Ya itu Mesti cari hobi Cari hobi Belajar sesuatu yang baru Atau mengajarkan sesuatu yang baru Yang sebelumnya Nah sehingga dia tuh Bisa Otaknya tetap sibuk Sampai Ini Tapi jangan lupa Kalau menurut saya Selama kerja Kita harus kumpulkan uang Supaya waktu pensiun Kita tidak terlalu Drop Ekonominya Karena gaya hidup itu Untuk di Berubah jadi Makin rendah Ya rendah-rendah susah Karena kenapa Kita udah terbiasa Dengan gaya hidup Seperti itu Tapi satu Jangan lupa tadi Makin tua Masalah kesehatan Makin banyak Dan itu peruang Jadi jangan jadi Membebani Pada anak-anak Karena kalau Generasi sandwich Itu kesian ya Generasi sandwich tau ya Gak tau dok Sandwich Apa dok Generasi sandwich Anak Seorang diri tengah Dia harus membiayai Anak-anaknya kan Tapi juga dia Dibebani oleh Orang tuanya Oh gitu Itu kenerasi sandwich Namanya Jadinya berat Saya Ada dua generasi yang Harus di Isi Kalau saya punya Harapan dok ya Prinsip saya Mudah-mudahan Hidup saya tidak Ngebebanin anak saya lah Iya Karena Ya Gimana ya Kesian juga Diantar Kalau kebawah Karena saya ada Beberapa teman juga Yang Bener-bener generasi sandwich Begitu dia Tua Dia Terpaksa harus begini Sama anak Nah itu dia salah Itu Itu Sesuatu yang gak bener Kita tuh Mesti kebawah Orang tua Ngurusin anak Anak Mesti kebawah Jadi kita gak Jadi yang diatas Jadi yang diatas itu Harus punya Ini ada satu hal Yang kita Kita sih ya Kok kita ya Pemerintah Sama-sama ya Harus Benahin dok Tadi dokter bilang Generasi sandwich Itu Kalau Posisinya tuh Di Galangan menengah Itu dok Problemnya adalah Kalau di posisi Di kalangan bawah itu Saya Gak bisa Ngeliat itu Posisi sandwich Saya punya Yang jaga Makam Orang tua saya Pengurusnya Namanya Pacil Di Tanah Kusir Yang saya perhatikan Orang ini Berjuang hidupnya Untuk Dianya sendiri Anaknya Berjuang ya Untuk anaknya sendiri Karena dia punya Penghasilan Anaknya tuh Gak cukup Untuk membiayai Bapaknya Itu Perlu Kita pikirin juga Ya artinya Prihatin saya Untuk kejadian Kini itu Makanya saya Sering-sering Kesana Untuk kita Bantu Supaya Kita kasih penghasilan Dia akan kita Jaga Untuk bulanan Sial macam Nah itu Kalau Generasi sandwich Masih beruntung itu Iya Artinya masih ada Sukong-menyokong Gitu kan Nah yang kayak tadi Lebih parah lagi Nah itu Si Pacil itu Berarti dia sudah Menjalankan hobinya dok Menjaga makam Orang tua saya Gitu Oke Nah terus Apalagi dok Tadi yang jadi Dokter bilang Otak tuh Menjadi hal yang Keluar daripada Kebiasaan Iya Terus otak itu Mempengaruhi juga Kinerja Badan Akhirnya kesana dok Iya Dan itu Stress luar biasa Kalau orang Gak punya hobi Aduh setengah matif Begitu di rumah Dia bengang-gongong Gitu Gak ada kerian Kalau seperti Misalnya kayak Mertua saya Dia punya hobi Hobinya penonton Dia nonton Baca koran Masih ada hobi Gitu loh Jadi Mesti dicari Tapi dokter Pernah Saya ceritain kan Ada hobi yang Luar biasa Hebatnya dok ya Apa tuh Ngibul Kebongin orang Oke terus Kalau misalnya kita Sudah punya hobi Nih dok Kemudian kita punya Kesehatan menurun Itu gimana sih dok Supaya Istilahnya jangan sampai Kita Otak tersebut Sudah punya hobi Itu Masih ada turun-turun lagi Secara Otomatis kan Dengan beriringnya Waktu nih dok Walaupun kita punya hobi kan Dia punya daya tahan orang Kan menurun Supaya tetap Menjadi lebih bugar Daripada Istilahnya Kalau ngomong keren ini dok Umur biologisnya Lebih Bagus daripada Umur kronologisnya Itu gimana caranya dok Istilahnya cukup Makan yang baik Dan satu lagi Melakukan kegiatan-kegiatan Yang bisa Menjaga Kesehatan otak Ada dua Yang dianjurkan Apa Antipikun Satu Naik sepeda Yang kedua Dansa Men sudoku Danca Kalau misalnya Yang sekarang-sekarang itu Ya line dance Seperti gitu Itu memang bagus Supaya kita Gak jemput Tapi kebayang sih dok Kalau dok terjaya Ikut line dance dok Naik sepeda aja Danca boleh Tapi naik sepeda juga kan Kalau Sepeda statis bisa dok Sepeda Nah gak sepeda beneran Bener-bener itu Terbukti itu bisa Mencegah pikun Oke Terus Untuk yang lainnya dok Kira-kira Jalan Karena salah satu masalah Orang udah tua Makin tua Itu dia Makin gak bisa jalan Harus jalan Jalan itu terus Harus gitu Karena kenapa Tanpa jalan Orang akan nanti Kemudian gak bisa Ngapa-ngapain lagi Seringan lihat orang jalan Orang yang Orang tua yang jalannya Susah Ya karena itu gak dipaksa Jangan males Gak boleh mager Iya Sebenernya jalan itu Ini yang saya mau tau dok Karena kan Saya masih belum tau ya Proses nanti Waktu bagaimana Orang Yang sudah berumur tua Jalannya susah itu Kenapa sih sebenarnya Ya karena gak mau jalan Kalau dia jalan tiap hari Apakah jalannya masih gampang Gampang Jalan itu adalah sesuatu Seperti kayak latihan Seperti kamu Kamu pelatihan Jalan aja Makanya that's why Orang selalu dianjurkan Jalan satu hari Minimal 5.000 langkah Atau 10.000 Kalau hitungan Kalau kilometernya itu Sekitar 1-3 km Satu hari Iya-iya bener Saya punya kakek Sampai umur 97 Jalannya masih normal tuh Ya normal Karena dia di jalan Setiap hari Nah yang sering terjadi Adalah orang belum tua Tetapi males jalan Dia duduk Di rumah Lama-lama gak bisa jalan Bener Jadi harus Harus ada aktivitas Yang membuat kita Istilahnya Apa namanya Bergerak Bergerak Supaya ini tetap lemes semua dok Makanya Kalau menurut saya sih Kalau ada orang tua ya Ada di Dekat rumah tuh Ada orang senam Senam itu Senam orang tua Atau apa Tai chi Atau apa Ikut aja Ikut Kemudian jalan Setiap hari harus jalan Ini omongan dokter nih Rada Bukan rada benar Emang benar Jadi Saya kan Ngerasa Kadang-kadang sering sakit Gara-gara Kemarin Sarah Kejap Tapi saya lawan disini dok Di otak saya Saya pikir Saya udah Saya harus Jalan Ilang Penyakitnya Walaupun nanti Kalau bales itu Jalan itu segini Balik lagi sakit lagi Jalan setengah jam Kalau gak mau hitung-hitungan Jalan setengah jam Setengah jam jalan deh Setiap hari begitu Setiap hari Itu pasti kita gak akan ada masalah Itu juga membuat otaknya Jadi sekarang Bagaimana caranya rumah saya kecil Oke Jalan kaki Usahakan jalan kaki Pergi ke mall Jalan-jalan aja setengah jam Sampai satu jam Itu udah lebih dari cukup Tapi kalau jalan di tempat dok Hah Nyasar nanti Kalau kamu nyasar Kamu bisa dari sini Jalan di tempat Tahu sampai di pasar baru Gimana tuh Kalau setengah jam Pasar baru Tapi saya Itu tadi saya cerita Sama dokter saya kan Melatih kaki saya Supaya Ada kekuatan lagi Setelah Dihantem kemarin Saluh Kajepit Saya latihan pakai treadmill Di rumah Itu ya sekarang Sudah bisa 40 menit Tadinya 15 menit 20 menit sekarang Sudah 40 menit Nanti target saya Sekitar balik lagi Kepada satu jalan Sebenarnya kalau namanya Jalan itu ya Sebenarnya bisa Diakali dengan gini Saya tuh Ada juga kerja di gedung Ya kalau pas lagi Lagi gak ada kerjaan Pergi ke parkiran Ya keliling-keliling Semakin dengerin lagu Atau segala namanya Itu bisa setengah jam Satu Yang kedua Kalau misalnya Naik mobil Ya sebelum sampai ke rumah Dari jauh-jauh Begitu masuk kompleks Turun Jalan kaki ke rumah Nah itu Itu salah satu Cara ngakalin Supaya kita tetap Bisa olahraga Walaupun kita Gak ada waktu Eh dokter mau Jalan kaki dok Dimana Ntar saya ajakin Miko dok Dokter bapain Itu kalau sama Miko Kalau susah Frenkie Gak pakai aturan Jepang Bawa Miko Kayak mau si bawa pengki Sama Sama safu Oh dia aman dok Kalau dia pergi tuh Gak akan ngapa-ngapain Ntar dia pulang baru Dia ini Jadi si Miko itu Dan satu lagi dokter Pasti gak ada yang ganggu Sangat berlebih bawa Si Miko itu dok Oke jadi Yang perlu kita jaga nih dok Artinya Pada saat kita Pensiun Kita harus Pertama menentukan Umur pensiun kita Sesuai dengan Kemampuan kita nih dok ya Jangan kita istilahnya Sudah pensiun Layu sebelum Waktunya Terus persiapan pensiun Harus benar Jangan Istilahnya Karbitan Kalau di karbit Satu jam Satu Terobatnya kan Kita tadi dok Kita di training Satu tahun sebelumnya Di training pun Mungkin cuman teori Gak ada prakteknya Yang ngajarin pun Mungkin belum pernah Merasakan pensiun Gitu kan Nah itu kan Jadi kita Ngawang-ngawang Akhirnya dok Nah kalau sudah ada Persiapan pensiunnya Terus kemudian Kita baru Melihat yang cocok Sama Kemampuan Jadi naruh Duitnya juga harus benar Pasif income ya dok ya Dan itu Ada Ada apa namanya Pepata dok ya Do not put The eggs All eggs In the same baskets Gitu ya kan ya Jangan menaruh Investasi itu Di dalam satu Keranjang yang sama Supaya kalau telur yang pecas Di sini masih ada Pecah yang lain Nah tapi Nanti saya mau itu Kemarin dokter kirimin ke saya Ada Ada satu itu dok Robot yang bisa melahirkan Nah kalau kita bisa beli Beli robotnya aja Investasi itu dok Nanti bisa melahirkan juga Gitu Oke terus apalagi dok Terus kemudian Aktivitas tadi dokter sebutin Supaya Fisik kita Terjaga Gitu Nah Untuk yang jaga Perlu duit juga dok Ya dok Makan bagus Apa bagus Gitu Tapi dok Apa namanya Tadi Ini Berkaitan juga Dengan kegemukan tadi dok Kegemukan tadi Banyak orang yang Single itu Ternyata Itu Pada gemuk-gemuk juga sih dok Atau pada cepat tua Kebanyakan sih ada gemuk Tau gak kenapa dok Kenapa Gak ada yang ngurusin Kalo orang gemuk dok Percaya dok Iya Gak ada yang ngurusin Gak ada yang ngurusin Ada yang gemukin Banyaknya gemukin doang gitu Oke Mungkin dokter bisa Tambahin lagi dok Supaya orang yang Pensiun ini dok Supaya gak salah langkah dok Persiapan pensiunnya Ya saya rasa Sisa gitu sih Cukuplah Ya Ya artinya Tadi dokter udah sebutin Sampai mulai dari Fisik otak Sampai ke Investasi dok ya Kalau udah pensiunnya Ingat Tuhan Lebih Lebih religius lah Itu saatnya Mertompet Kalau saya tuh Ingat Tuhan tuh Dari dulu Karena saya merasa Tuhan tuh sayang banget Sama saya Serius Bukan soal religius Tapi Tapi bandelnya saya juga Gak ketulungan dok Nah itu kenapa Saya bilang Tuhan tuh Saya merasa Tuhan tuh Sayang banget sama saya Karena saya Bandel begini aja Masih diselamatin Sama Tuhan terus Gitu Ya kan Bayangin Kalau Tuhan Gak sayang sama saya Udah kemana Saya gak jelas sih dok Oke dok Kalau gitu ya Dokter mau berdoa Dibakil kan Masa baru youtube Sama dokter kok Oke dok Terima kasih dok Kita makan aja dulu deh dok Terima kasih sudah menonton X Undercover Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan ditunggu ya Video-video kami selanjutnya Nah buat kalian Jika ada pertanyaan Untuk dokter Jaya Boleh banget komen di bawah See you guys See you guys